ini kita buat disini seperti ini bisa kita geser naikkan sedikit lagi ya terus kita buat bulan matanya di dalam menggunakan oval juga ya terus kita pilih select ini kita select supaya sama besarnya ya lalu kita copy kita paste ini kita buat disini Halo anak-anak apa kabar semuanya semoga kita semua tetap sehat ya baik hari ini kita akan belajar menggambar ya contohnya seperti ini seperti inilah nanti yang kita gambar ikan paus ya ini contoh bisa yang dikuti Oke baik kita ulangi dari awal ya langkah yang pertama kita klik nomor startnya ini lalu kita Scroll ke bawah Windows aksesoris lalu pin pertama kita pilih icon rectangle ini saiznya tiga piksel kita buat dulu kotaknya ya seperti ini selanjutnya kita gambar ikannya ya ikan pausnya kita pilih dia ikon grupnya ini pertama kita tarik dulu seperti ini lalu ini kita lingkungkan nah seperti ini Oke kita tarik lagi lalu kita lingkungkan ke atas untuk membuat serifnya ya ini kita lingkungkan dia ke kiri seperti ini Oke kita tarik lagi sini ini kita lingkungkan dia ke bawah tarik lagi dari sini untuk membuat serif ekornya ya tarik seperti ini ini kita lingkungkan kita lingkungkan ke dalam ini kita lingkungkan dia keluar seperti ini lu kita tarik lagi dari sini sini ke dalam kita lingkungkan sini keluar lu kita tarik lagi ke sini Oke selanjutnya kita tarik lagi ikon grupnya seperti ini lalu ini kita lingkungkan dia ya ke bawah oke kita tarik lagi ke sini oke kita tarik lagi ke sini ini kita lingkungkan dia oke kita tarik lagi ke sini ini 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 kita lingkungkan dia seperti ini saya ikuti ya anak-anak oke selanjutnya kita gambar dulu mulutnya ya kita tarik dari sini grupnya ini kita perbesar ya kita pilih ikon lainnya ini ya lalu kita tarik lagi di sini kita perbesar ya kita pilih ikon lainnya ini ya lalu kita lalu kita buat lagi gigitnya kita tarik seperti ini kita buat dia seperti ini untuk gambar gigitnya haa seperti ini hai 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 anila giginya kita gunakan icon line ini kalau ada yang salah bisa kita hapus ya Oke kita pilih lagi ikon lainnya ini kita bentuk dia seperti ini untuk gigi ikan posnya oke kalau udah siap kita jumpa dia ya kita scroll ke kiri ini kita scroll ke atas Oke selanjutnya kita buat matanya ya kita pilih ovalnya ini kita buat disini seperti ini bisa kita bisa naikkan sedikit lagi ya terus kita buat bulan matanya di dalam menggunakan oval juga ya terus kita pilih select ini kita select ini supaya sama besarnya ya lalu kita copy kita paste ini kita buat disini oke selanjutnya kita buat dulu gelombang airnya kita pilih konfirmasi pertama kita buat dulu seperti ini disini hari ini kita lingkungan kebawah terus kita select ini ya kita copy sebelum kita tes ini kita beser dulu ke sini ya ya lalu kita paste kita susun lainnya berbentuk gelombang tapi selagi lalu kita tes lagi kalau lebih nanti bisa kita hapus ya oke kita pesi lagi ini kita drag kesini ya lalu kita tes lagi kita buat seperti ini supaya rapi gelombangnya ya bisa diikut ya anak-anak tapi jangan sampai terputus nanti diwarnai jadi bocor sama semua warnanya oke ini kita susun lagi kita tes lagi tapi satu lagi ya kalau ada nanti lebih garisnya bisa kita rapikan ya Hai selanjutnya kita pilih konfirmasi ini kita perbesar ya ini kita Scroll ke kiri kalau kita ambil resurnya ini ini kita rapikan kita hapus kita scroll ke kanan ini juga kita hapus oke kita jump out dia kita Scroll ke atas selanjutnya kita warna ya kita pilih ikon pilih color warna ini untuk lautnya kita buat warna birunya ini ya untuk ikan pausnya kita pilih yang biru wabu wabu ini ya terus matanya bulan matanya kita pilih warna hitam untuk mulutnya ini kita pilih warna merah ah seperti ini giginya biarkan aja warna putih ya oke untuk warna langitnya bisa kita pilih yang biru muda ini nah inilah hasilnya gambar ikan pausnya bisa diikuti ya anak-anak oke anak-anak sampai disini pertemuan kita ya semoga anak-anak bisa memahami dan bisa membuatnya sampai disini sekian dan terima kasih